Pemerintah setelah menetapkan pengemudi truk trailer sebagai tersangka, polisi akan memeriksa pemilik truk yang menyebabkan kecelakaan maut di Balikpapan. Diduga kondisi truk tidak layak jalan karena uji kir truk tersebut sudah tidak berlaku. Lokasi kecelakaan maut di Simpanguara, Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur kembali sudah normal. Kendaraan sudah berlalu lalang di perlintasan tersebut. Petugas kepolisian telah kembali membuka ruas jalan yang cukup sibuk ini, baik dari jalur arah Soekarno-Hatta, Rapak, Karangjati, dan sebaliknya. Sejumlah karangan bunga diletakkan di tepi jalan sebagai bentuk simpati para korban kecelakaan maut Jumat lalu. Polisi juga terus melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan yang menyebabkan setidaknya 4 orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Setelah melakukan olah TKP, polisi telah meletapkan pengemudi truk MA 48 tahun sebagai tersangka. Polisi juga akan memanggil pemilik truk kontainer yang menabrak puluhan kendaraan di Persimbangan Muara, Rapak. Saat ini kita fokus kepada pengemudi, kemudian kita akan melihat proses ini berkembang. Hari ini pemilik kita undang. Nanti berikutnya semua pihak yang terkait, terkait dengan masalah pengemudi, pemilik, kemudian proses daripada ujikir, kemudian kalau ada perubahan dimensi segala macam, nanti juga karasori dan lain-lain akan kita lakukan pemeriksaan. Pokoknya semua pihak terkait akan kita minta ikut. Dalam pemeriksaan awal, diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan pemilik kendaraan truk terkait ujikir yang sudah tak berlaku. Pengusaha dan pemilik truk tersebut bisa dijerat hukum jika terbukti lalai terhadap kelayakan kendaraan yang digunakan oleh pengemudi truk tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Terima kasih telah menonton!